Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama resep Uni Indri Kali ini aku mau share sama teman-teman semua Gimana cara membuat 2 bumbu rahasia Untuk nasi goreng Yang bikin aroma nasi gorengnya itu bakal wangi banget Dan rasanya enak dan mantep banget Jangan khawatir, bumbu ini tahan lama Dan bisa digunakan kapanpun kita mau Cocok banget buat teman-teman yang usaha nasi goreng Untuk detail bahan dan cara membuatnya Tonton video sampai habis ya Di sini kita akan membuat 2 macam bumbu Yaitu bumbu merah dan bumbu putih Untuk bumbu putih kita akan menggunakan 250 gram bawang putih 250 gram bawang merah 100 gram kemiri 1 buah utuh bawang bombay 4 saset kaldu bubuk Di sini aku pakai merek masako 1 saset lada bubuk Di sini aku pakai ladaku Untuk bumbu merahnya 200 gram cabai merah keriting 50 gram cabai rawit merah 8 siung bawang putih Setengah buah bawang bombay 50 gram ebi atau udang kering Dan 2 saset saus tiram Di sini aku pakai merek saori Nah selanjutnya kita akan menghaluskan Bumbu-bumbunya Yang pertama ini kita akan haluskan Bahan dari bumbu putih dulu Kita masukkan semuanya Dan sebelumnya ini sudah dicuci bersih Terlebih dahulu ya Lalu kita tuangkan minyak goreng Di sini emang kita agak pakai banyak Soalnya kita enggak pakai air sama sekali Dan ini juga akan digunakan sekalian Untuk menumis nanti Lalu kita haluskan Sampai benar-benar halus ya Sambil kita aduk atasnya Hati-hati jangan sampai terkena pisau blendernya Di sini kita aduk seperti ini Supaya lebih merata Nah kira-kira cukup seperti ini ya Teman-teman tingkat kehalusannya Ini kita tuang dulu ke wadah Next kita ke tahap selanjutnya Yaitu untuk bumbu merah Kita masukkan semua bahan-bahan Yang sudah kita siapkan Kedalam blender Sama seperti bumbu putih Bahan-bahan di sini sudah dicuci bersih semuanya Kita tambahkan 1 sendok teh garam Dan juga minyak goreng Sama seperti bumbu putih ya Ini benar-benar gak pakai air sama sekali Cuma pakai minyak Dan kita haluskan Jika sudah kita tuangkan ke wadah Nah ini dia teman-teman Untuk bumbu merah dan bumbu putihnya Jadi teksturnya benar-benar halus ya Khusus untuk bumbu merah Di sini kita pakai 2 saset Saos tiram Di sini aku pakai merek Saori Dan untuk bumbu putih Kita masukkan 4 saset Kaldu bubuk Dan 1 saset Lada bubuk Selanjutnya Panaskan teflon Masukkan sekitar 2 sendok makan margarin atau mentega Kita tunggu sampai margarin atau menteganya leleh Setelah leleh Kita masukkan bumbu putih Yang sudah jadi tadi Dan diaduk Nah ini akan kita masak Atau kita tumis Sampai bumbunya benar-benar matang Dan meresap Kira-kira 30 menit Untuk apinya kecil aja ya teman-teman Sesekali kita aduk ya teman-teman Dan ini kita tunggu sampai minyaknya itu keluar Dan sampai benar-benar matang Bumbunya Nah ini sudah sekitar 30 menit ya teman-teman Minyaknya sudah mulai keluar dan bumbunya juga sudah mulai matang Ini sudah cukup Tapi sebenarnya teman-teman kalau pengen lebih kering juga boleh banget Tapi aku cukup segini aja Kita matikan api dan sisikan Lalu untuk bumbu merah Kita panaskan teflon dan masukkan sedikit minyak untuk menumis Dan kita masukkan bumbu merah tadi Kita aduk Ini kita masak sampai matang Nah kalau teksturnya sudah seperti ini Sudah cukup ya teman-teman Jadi untuk bumbu putih kita pakai estimasi waktu sekitar 30 menit Sedangkan untuk bumbu merah atau sambal ini cukup 15 menit aja Kita matikan kompor dan kita angkat Dan disisikan Di suhu ruang Bumbu ini bisa tahan sampai 2 minggu Sedangkan kalau teman-teman pengen tahan lebih lama Bisa disimpan di kulkas Itu bisa tahan sekitar 1-2 bulan ya Jadi bisa banget untuk stok di rumah Yuk kita coba bikin 1 porsi nasi goreng Pertama kita siapkan wajan Kita nyalakan apinya Disini kita akan pakai api besar Lalu kita tuangkan sedikit minyak Nah ini minyaknya langsung diratain di permukaan wajannya Nah saat udah mulai panas Kita pindahkan apinya ke sedang Disini kita akan masukkan bumbunya terlebih dahulu Nah disini posisinya Aku sudah menyimpan bumbu ini sekitar 20 hari di kulkas Disini aku akan bikin 2 porsi nasi goreng Dan akan memasukkan 2 sendok makan bumbu putihnya Yang bumbu merah atau sambal juga sama ya Setiap 1 porsi itu 1 sendok makan Jadi disini aku pakai 2 sendok makan bumbu merah juga Lalu kita aduk Kita tumis seperti biasa Wah teman-teman ini aromanya benar-benar wangi banget Kayak aroma nasi goreng abang-abang di jalan gitu Nah ini apinya tetap di sedang ya Nah setelah bumbunya rata seperti ini Kita masukkan 2 porsi nasi putih Dan ini kita aduk sampai rata Karena kita sudah menggunakan 2 bumbu rahasia tadi Kita gak perlu lagi menambahkan bumbu-bumbu lain Cuma nanti kita akan tambahkan sedikit kecap manis Dan mungkin sedikit rasa-rasa sesuai selera Itu pun jika diperlukan Ini memang diaduk terus ya Disini aku tambahkan secukupnya Atau sedikit aja kaldu bubuk sapi Sedikit penyedap Dan secukupnya kecap manis Kita aduk rata Jadi ini benar-benar harus diaduk terus ya Gak boleh ditinggal Nah ini opsional Aku tambahkan ayam goreng Yang udah aku suir-suir Disini juga teman-teman bisa pakai opsi lain Seperti udang Ataupun hal lainnya Terakhir kita tambahkan irisan daun bawang secukupnya Wah disini benar-benar udah kecium banget aromanya Benar-benar enak banget Dan wangi banget Dan untuk tingkat kekeringannya Nah ini sesuai selera ya Biasanya kalau di abang-abang Nasi goreng abang-abang Itu suka bikin yang kering banget Nah itu bisa disesuaikan selera masing-masing Kalau aku dan keluarga Biasanya pengennya gak terlalu kering ya Jadi sendeng aja Nah kira-kira Seperti ini sudah cukup Dan ini siap untuk kita sajikan Kan kayak nasi goreng abang-abang banget Jadi ngiler Gak sabar buat cobain Jangan lupa tambahkan telur dadar Supaya tambah spesial Dan tambahkan secukupnya kerupuk Finally ini dia nasi goreng Ala abang-abang Yang aromanya bener-bener wangi banget Temen-temen kecium banget Dan rasanya ini bener-bener mantep banget Rempah-rempahnya berasa dari bumbu-bumbunya tadi Terus juga Enak banget Gurih Sedep Pokoknya mantep banget Jadi temen-temen Jangan lupa dicobain ya Semoga berhasil Jangan lupa support aku dengan like, komen, dan subscribe Dan nyalain notifikasinya Agar tidak tertinggal videoku selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih